assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai balik lagi guys bersama gue putz video gue kali ini gue menge-review kasid pita dari band trash metal yang kalian pasti nggak asing dengernya dan lagunya tuh sering kita denger jadi judul lagunya itu masukkan manusia pasir jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh entertainment ya ini dia guys Metallica nah gue mau nge-review kaset pita band Metallica ini dan lebih sering album ini disebutnya tuh The Black Album guys dan gue akan kasih tahu bedanya rilisan lokal dan rilisan import oke langsung aja guys kita review nah jadi disini gue punya dua rilisan yang lokal dan yang import guys pertama gue mau nge-review yang lokal dulu kali ya oke kita lepas dulu mikanya nah cover depannya kayak gini guys warnanya hitam tapi kalau kalian perspektifnya beda-beda bisa kelihatan gambarnya gitu guys ada logo Metallicanya dan ada kayak gambar ulernya gitu terus di bagian samping cover ada tulisan Metallicanya warna merah guys dan di bagian belakangnya juga ada tracklist yang berisikan 12 track yang masing-masing side-nya berisi 6 track guys nah ini dia lagu andalannya Enter Sandman ini ada di track pertama ya guys di side A jadi kalau kalian baru nyetel dari awal side langsung dikasih lagu the best-nya guys Oke lanjut ke bagian dalam cover nah ini ada track and lyricnya lengkap banget guys jadi kalau kalian nyetel kasetnya sambil tiduran terus lihat-lihat cover kalian bisa sambil nyanyi sambil baca lirik di covernya ini guys ah gokil banget deh terus ke bagian lainnya kalian bisa lihat di sini ada nama personil dan perannya guys di dalam band ini kayak James Netfield, Lars Aris, Kirk Hammett, dan Jason Husted dari covernya ini enggak ada special thanksnya ya guys hanya ada tambahan produce by-nya aja guys dan tahun dirilisnya terus kalau kita balik covernya ini ada foto-fotonya guys mungkin ini lebih ke gambar berparas dari masing-masing personil ya untuk bagian kasetnya ini yang gue punya rilisan universal nggak ada tulisan nama band atau albumnya jadi hanya tulisan universal kayak gini aja guys tadi itu rilisan yang lokal sekarang rilisan yang import guys dan yang ini lebih keren menurut gue Oke lanjut kita review nah yang import ini sebenarnya nggak jauh beda guys dari yang lokal hanya sedikit perbedaan di samping covernya jadi tulisan metalikanya tuh warna silver guys terus untuk bagian belakangnya posisi keterangan tracklistnya landscape dan bagian liriknya background kertasnya tuh warna coklat kayak gini guys Nah untuk ketebalan covernya beda banget guys yang import ini lebih tebal ya ketimbang yang lokal ini agak tipis bahannya makanya mudah lecak kayak gini guys kalau penggunaannya tidak benar atau kalian memang sering buka-buka covernya nah ini yang keren menurut gue kalau kaset import import dibanding dengan yang lokal jadi kalau import itu ada tulisannya guys di kasetnya ada nama band tracklist bahkan produce by nya juga ada guys Oh ya kaset yang gue punya ini import US ya guys atau dari Amerika sebenarnya sih versi import itu banyak guys dari berbagai negara tapi memang kebetulan yang gue punya ini import dari US guys kalau untuk sound yang import itu lebih bagus guys menurut gue tapi di sini nggak bisa gue tampilin ya karena nanti kena copyright tapi sih tetap balik lagi guys ke kondisi pitanya mau yang lokal atau yang import kalau memang kondisi pitanya itu kotor atau berjamur itu pasti mempengaruhi soundnya guys dan pastinya nggak enak banget kalau didengar nah untuk yang lokal perlu kalian ketahui nih guys ada beberapa versinya jadi yang pernah gue dapet dan gue ketahui diantaranya versi seperti ini guys poligram hitam poligram bening atau clear kayak gini dan universal musik Indonesia nah untuk yang universal juga ada versi lainnya guys ada yang kayak gini dan ini guys nah tinggal kalian pilih deh mau tipe atau versi yang mana kalau penilaian gue yang import itu biasanya lebih mahal guys ketimbang yang lokal kalau kalian ingin membelinya di toko-toko online atau marketplace lainnya tapi kalau untuk yang lokal pasti look kasetnya itu kurang menarik guys jadi tidak ada nama band album atau tracklistnya guys di setiap site Oh ya untuk yang lokal ini di pasaran marketplace itu biasanya mulai dari Rp20.000 sampai Rp50.000 guys bergantung dari kondisi barang dan sesuai seller yang jualnya Oke guys sekian dulu review kaset kita Metalika the Black album ini jadi sedikit tips dari gue kalau kalian ingin membeli di marketplace atau toko-toko online lainnya kalian harus tanyakan sedetail mungkin guys dengan kondisi pitanya yang lebih khusus lagi kalau kalian mau beli yang versi lokal karena untuk yang poligram warna hitam ini lebih sering rontok guys pitanya jadi kalian harus tetap tanyakan sedetail mungkin kepada sellernya karena kalau sudah dibeli dan didengar itu suaranya nggak enak guys kalau pitanya sudah rontok kalau kalian suka sama videonya kalian bisa like comment share dan subscribe biar gue semangat guys bikin video-video lainnya Oke gue putus tungguin video-video gue lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video